Untuk bacaan solawat Nariyah Pertama, mereka yang mengucapkan ini dan yang mengajarkan ini kepada masyarakat Sepakat bahwa ini tidak ada talilnya Sehingga kami dan mereka yang membaca solawat ini Sepakat bahwasannya solawat ini tidak ada talilnya Tapi solawat ini dibuat oleh manusia Dan tadi kita sudah menyampaikan satu kaedah Bahwa solawat yang terbaik adalah Solawat yang diajarkan oleh Nabi SAW Kita sepakat itu Karena yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Tidak mungkin ada yang bermasalah Dan pasti itu yang mendapatkan pahala terbesar Karena Nabi SAW mengajarkan itu atas wahyu dari Allah SWT Artinya membaca solawat itu yang lebih dicintai oleh Allah SWT Cuman yang ma'ruf di masyarakat Solawat Nariyah itu punya keutamaan Nah ini yang aneh ya Buatan manusia Tapi diakini punya keutamaan Kalau sudah bicara balasan Berarti amalnya harus datang dari Dat yang memberikan balasan Nah dalam solawat Nariyah Kita sepakat itu tidak ada talilnya Tapi kemudian ada balasannya Seingat saya ada yang mengatakan Siapa yang baca solawat Nariyah Sebanyak 4.444 Maka semua hajat terpenuhi Kemudian terhindarkan dari petakah Ini kan bicara masalah takdir Siapa yang bisa jamin Kalau orang yang baca ini Maka semua hajat akan terpenuhi Tidak ada yang bisa jamin Akhirnya ini yang jadi motivasi Bagi para masyarakat untuk mengamalkannya Dan rata-rata seperti itu jamaah Setiap amal yang tidak ada dalilnya Pasti dikaitkan dengan motivasi duniawi Karena itu yang menjadi motivasi yang paling gampang Untuk menarik perhatian orang Sehingga Kalau anda membaca solawat sebanyak ini Solawat Nariyah sebanyak 4.444 Maka nanti dosa-dosa anda akan diampuni Tidak ada yang seperti itu Jarang kita jumpai Rata-rata adalah motivasi dunia Karena itu jamaah yang dimulakan Allah SWT Ya kita jelas tidak sepakat Tidak setuju kalau ada orang yang mengatakan Siapa yang baca solawat Nariyah Sebanyak 4.444 Maka seluruh hajat akan ditunaikan Akan dimudahkan dan seterusnya Kami tidak setuju Anda bicara balasan Padahal di saat yang sama Anda sepakat bahasanya solawat ini Tidak datang dari Allah SWT